Untuk mengantisipasi mewabanya COVID-19, Wali Kota Bengkulu Helmi Yasan didampingi Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wayudi menggelar rapat koordinasi antisipasi pencegahan penyebaran dan penanganan virus COVID-19 di Kota Bengkulu. Rapat ini dilaksanakan bersama seluruh camat di Kota Bengkulu yang berlangsung di Balai Kota, Jum'at 3 April 2020. Helmi Yasan menyampaikan tentang mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Kota Bengkulu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti penyemprotan disinfektan di semua tempat umum, rumah ibadah, dan lain-lain. Masyarakat tentunya ingin ketenangan dengan adanya COVID-19 ini, maka dari itu pemerintah Kota Bengkulu akan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan rumah-rumah warga, tetapi Helmi menyarankan untuk tidak menyemprot manusianya, tetapi hanya benda mati yang disemprotkan, karena itu bahaya bagi kulit, bagi mata, dan tubuh manusia. Pemerintah Kota akan kabulkan keinginan masyarakat agar semua kepanikan tidak terjadi dengan meringankan semua tanggungan seperti mengulakan surat edaran PDM gratis, Rusunawa gratis, Seterang Pakir gratis, Samisake ditunda pembayarannya. Semua itu bentuk peduli pemerintah kota terhadap warganya yang terdampak wabah COVID-19 yang membuat ekonomi menjadi lesu. Penanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita sendiri diterapkan demi menjaga kita semua dalam keadaan seperti ini, semua keterbatasan nantinya bisa teratasi dalam mencegah kemungkinan yang akan terjadi. Nantinya akan ada pengelobaan yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait penanaman ini. Cek Dandi, HDTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!